Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Bisa bersilaturahim lagi melalui virtual Alhamdulillah di hari yang ke-15 bulan Ramadan hari ini Hari Selasa tanggal 27 April 2021 Kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini Dengan sebaik-baiknya sampai di akhir Ramadan nanti Amin ya Rabbi Amin ya Rabbi Amin Baik mari ibu bapak yang dirahmati Allah SWT Sebelum kita melanjutkan tahsin kita Kita awali dengan bersama-sama membaca Umul kitab Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumidhin Iyaka na'buduwa Iyaka nasta'in Ihdinas shiratal musta'in Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Amin kita sudah sampai di ayat 60 sudah sampai di ayat yang ke 60 sekarang kita lanjutkan di ayat ke-61 agak panjang baik gak apa-apa mari kita baca saya dulu nanti diturunkan ibu-ibu wa'idh kultum ya musa lannashbiru ala to'a miwafidin fad'u'lana robbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mimbaqliha wa'kisaiha wa'fumiha wa'ajasiha wa'basyoliha mari wafidh kultum ya musa lannashbiru ala to'a miwafidin o'idh kultum yaa fa'adu'lana addu'lana?" Alhamdulillah. 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 Biro nun sukun. Bertemu dengan nun. Bacaan. Mendengung. Lan. Nas. Biro. Nas. Biro. Nas. Biro. Bibirnya monyong. Nas. Biro. Ala. Lampata berdiri. Mat tobi'i. Ain. Pat ha alif. Mat tobi'i. Kemudian mim kasroh tanwin bertemu dengan wawu. Idhum. Bi runnah. Dibaca mendengung wawu. To'am miw. Wahid infa. Dal kasroh tanwin. Bertemu dengan fa. dibaca samar-samar bacaan kemudian alipnya tidak dibaca langsung masuk ke huruf dal sukun bacaan kol kolah alipnya dibaca ada tasjidnya ini jim sukun bacaan kol kolah kol kolah kubro itu harus kelihatan mantulnya yuhri jelana nun fatah alip mat tobi dua harokat mim tasjid dibaca hunah mendengung ditekan dua harokat kemudian mim fatah alip mat tobi mim matum bitul tul sukun bertemu dengan bak bacaan ikelab ditandai dengan mim kecil berdiri dibaca mim dulu baru bak tum bitul ardu alip lam komariah lamnya dibaca sukun bertemu dengan bak sama dengan yang di depan tadi bacaan ikelab bak liha kof sukun dibacaan kol kolah dibaca memantul kemudian hak fatah alip mat tobi saknya dibaca dobel ada tasjidnya ya wakif sa kemudian sak matkah alip mat tobi tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah di depannya dan masih dalam satu kata maka ini bacaan mat wajib wajib hasil harus dibaca lima atau enam harokat kemudian hak fatah alip mat tobi wakif sa iha wafumiha fak dumah bertemu dengan wawusukun mat tobi hak fatah alip mat tobi wa'adhasihha hak fatah alip mat tobi wabasholiha hak fatah alip mat tobi juga tanda wakif koflam boleh terus tetapi berhenti lebih baik olah kofat khah alip mat tobi dua harokat atas tab di luna bak sukun bacaan kol kol dibaca memantul kelihatan ini kol 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 kofro tab di kemudian lam domah bertemu dengan wawu mat tobi dibaca panjang dua harokat kemudian aladhi zal kasroh bertemu dengan yak sukun mat tobi buwa adekna dal sukun kol kolah kemudian nun fatah berdiri mat tobi bil ladhi zal kasroh yak sukun mat tobi huwa khoir jadi ini baca panjang huwa khoir ini termasuk mat arif lis sukun huruf terakhir dibaca sukun atau dibaca mati kemudian koklam landa wakof boleh terus berhenti lebih baik ih bitu tok zumah bertemu dengan wawu ma wawu sukun mat tobi mish rong fa rok fathah tanwin bertemu dengan fa bacaan ikh fa dibaca samar samar mish rong fa in anun tasdid bacaan hunah dibaca mendengung ditekan baharokat lakum mim sukun bertemu dengan mim dibaca mendengung dua harokat bacaan mimi mimi mim sukun bertemu dengan mim kemudian mim fathah alif mat tobi sa'al tum tum tumnya tidak panjang sa'al tum tanda wakof koflam boleh terus tetapi berhenti lebih baik duribat alaihim zillatu wal maskanatu ini wal maskanatu alif lam komariah ini alif zillatu dulu alaihim zillatu ini alif lam samsiah alif lam tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu zil ditandai dengan tasdid wal maskanatu alif lam komariah lamnya dibaca sukun wabau bak fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata maka dibaca panjang lima atau enam karokat mat wajib mut mut tasil ditandai dengan ini ada tanda ini tanda panjang mat wajib mut tasil hamzah rumah bertemu dengan wawu mat tobi'i dua karokat biro de bin min allah bak kasro tanwin bertemu dengan mim sukun bacaan edrum bi runah edrum yang mendengung ini masuk ke mim mendengung dua karokat kemudian min allah allahnya dibaca tebal karena di depannya fathah tanda wakob poflam boleh terus tetapi berhenti lebih baik zalika zal fathah berdiri mat tobi'i di an k nun tasdid dibaca hunah mendengung ditekan dua karokat kemudian mim sukun bertemu dengan kaf bacaan idhar safawi dibaca jelas bian nahum kanu kafat ka'alib nundumah wawusukun ini bacaan mat tobi'i masing-masing dibaca dua karokat kanu yak furuna kafnya ya ingat nun sukan yak furu kafnya jangan keliru yak furu atau yak yak furu jadi yak 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 furuna rok dumah bertemu dengan wawusukun mat tobi'i di ayat ilah alif fatkah berdiri yak fatkah berdiri mat tobi'i masing-masing dibaca dua karokat panjang dua karokat kemudian Allahnya dibaca tipis karena di depannya kasro biayatillah wayak ketuluna of sukun bacaan kolkola kubur dibaca memantul wayak ketuluna lam dumah bertemu dengan wawusukun mat tobi'i wayak ketulunan nabi'inah alif lamnya alif lam samsiyah tidak dibaca langsung masuk ke huruf depannya yaitu nun tasdid ini nun tasdid dibaca gunah mendengung ditekan dua karokat wayak ketulunan nabi'inah ini yaknya dibaca dobel nabi'inah agak ditekan nabi'inah kemudian yakkasroh berdiri mat tobi'i doa karokat bihoiril hak alif lam komariyah lamnya dibaca sukun nah ini kofnya ini dobel kofnya dobel dan berhenti atau wakof maka ditekan dulu kofnya kemudian baru dimantulkan bihoiril hak bihoiril hak kof mantulnya terakhir itu kofnya anda wakof kof lam boleh terus tetapi berhenti lebih baik lebih baik zalika zal fatkah kofiri matopi'i dibaca dua karokat timah mim fatkah alif matopi'i juga dibaca panjang dua karokat asowa nah ini ini wawu bertemu dengan wawu ini dalam apa dalam ajwe disebut dengan idrom mutamasilain idrom mutamasilain bak ketemu bak jadi ada ada huruf yang sama yang depan wawu yang depan sukun yang depan apa bertemu dengan apa huruf depannya yang tidak sukun itu ini namanya idrom mutamasilain bima asow asow wakanu kap pat halit matopi'i nun dumah bertemu wawu sukun matopi'i masing-masing dibaca dua karokat ya tadu mat arif lis sukun mat arif lis sukun itu karena huruf terakhir dibaca sukun karena berhenti atau karena wakof ini ain tanda makro baik kita lanjutkan ayat yang ke 62 dua in allah dina amanu wallah dina hadu wan nasoro was sobi'ina man amanah billahi wal yaumil akhiri wa'amila sholikan falahum ajruhum inda rabbihim in 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 alam wal lad in 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 or ro was sobi i man amanah billahi wal yamil akhiri wa amil as hori halahum halah bin ruhu Wala khaufun alaihim Walahum yahjanun Walahum alaihim Walahum yahjanun Dibaca runah Ditekan dua harokat Al-ladhina Zak Kasroh yak sukun Mat-tabi'i Alif Fadkah berdiri Mat-tabi'i Nun wawu Bertemu wawu sukun Mat-tabi'i Masing-masing dibaca Dua harokat Waladhina Zal kasroh yak sukun Mat-tabi'i Dua harokat Hak Fadkah alif Mat-tabi'i Daldumah Wawu sukun Mat-tabi'i Masing-masing dibaca Panjang dua harokat Wan-nasoro Alif lamnya Alif lam samsiyah Tidak dibaca Langsung masuk ke huruf berikutnya Yaitu Nun Nun asid Dibaca runah Mendengung Ditekan Dua harokat Wan-nasoro Sot alif Berdiri Rok alif berdiri Mat-tabi'i Masing-masing dibaca Dua harokat Was-so-bi'i Na Alif lam Samsiyah Tidak dibaca Langsung masuk ke huruf berikutnya Kemudian Alif kasroh Hamzah kasroh Bertemu Ya sukun Mat-tabi'i Man Amanah Nun Sukun Bertemu dengan Alif Dibaca jelas Bacaan Izhar Kemudian Billahi Allahnya dibaca Tipis Karena huruf Karena huruf hidupannya Kasroh Walyaumil Akhiri Alif lamnya Alif lam komariyah Dibaca sukun Kemudian Al-akhiri Juga alif lam Komariyah Lamnya dibaca Sukun Kemudian Alif Pertah berdiri Mat-tabi'i Wa'amila Solihan Fa Shod Fatkah Alif Berdiri Mat-tabi'i Kemudian Khak Fatkah Tanwin Bertemu dengan Fa Dibaca Samar-samar Bacaan Ikhfa Solihan Falahum A Mim Mim Sukun Bertemu dengan Dal Dibaca Samar-samar Ikhfa Ainda Rob Jihim Baknya Dibaca Double Ada Tasdidnya Rob Jihim 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 Dibaca Pendek Tanda Tanda Waqaf Jihim Terus Boleh Berhenti Walah Khaw Fun Alam Fatkah Alif Mat-tabi'i Dua Harokat Kemudian Fak Zum Mah Tanmin Ketemu dengan Ain Dibaca Jelas Bacaan Izhar Alay Him Wa Min Sukun Bertemu Dengan Wawu Bacaan Izhar Safawi Dibaca Jelas Walah Yah Yan Lampat Ka Alif Mat-tabi'i Kemudian Mim Sukun Bertemu Dengan Ya Dibaca Jelas Idhar Safawi Yah Yan Mat Arif Lissukun Baca Duleh Dua Karokat Empat Karokat Atau Enam Karokat Baik Kita Satu Ayat Lagi Wa Id Akhaz Nami Sakokum War Rafa' Nafau Kofu Mut Tur Mari Waj 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 Akhaz Nami Bisa Mabdus Terus Fah Waj 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 Wazkuru maafihi la'allakum tatpa'kun Sampai jumpa 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 Sampai jumpa